Di TKP telah ditemukan beberapa bukti dan saat ini lapor Baris Krim Polri telah menemukan dugaan lokasi awal penyebab kebakaran atau LAPK. Di mana di TKP tersebut ditemukan barang bukti kabel-kabel, di mana dugaan sementara penyebab dari kebakaran tersebut adalah hubungan arus pendek atau konsleting. Ini dugaan sementara dari penyebab kebakaran tersebut. Temuan ini dari puslapur. Terkait dugaan sementara mengenai hubungan arus pendek listrik. Menkumham kemarin menyatakan lapas kelas 1 Tangerang ini belum pernah ada perbaikan listrik sejak berdiri di tahun 1972. Nah sejauh mana polisi akan menelusuri keterangan ini untuk mengusut tuntas penyebab kebakaran? Tentunya penyidik akan memeriksa siapa saja yang bisa memberikan keterangan yang akan membuat terang berderangnya pengungkapan kasus ini Pak. Saat ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 22 saksi. Saksi-saksi tersebut adalah para napi atau binahan yang selamat, kemudian petugas jaga yang malam itu bekerja, dan beberapa orang lainnya. Ada 22. Pak Ramadhan, pemeriksaan saksi ini apakah hanya pada level warga binaan dan juga petugas jaga? Ataukah akan ada kalapah dan juga dirjen Kemenkumham yang masuk dalam daftar saksi yang akan diperiksa? Ya sekali lagi ini bisa berkembang seperti yang saya katakan tadi, siapa saja bisa dilakukan pemeriksaan untuk mengungkap siapa, mengungkap supaya terang berderangnya kasus ini Pak. Oke, selain di luar ke 22 saksi tadi, kapan kemudian pengembangan ataupun pengambilan keterangan saksi ini akan kemudian dikembangkan ke pihak-pihak yang kemudian berada di posisi yang lebih tinggi dari saksi-saksi yang diperiksa sekarang? Saat ini lagi berproses Pak. Tentunya pengumpulan bukti-bukti akan dicocokkan dengan keterangan-keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan-pemeriksaan saksi. Terima kasih. Tisuu kebangkitan terkayu ini dihentikan. Sub indo by broth3rmax